Halo semua balik lagi di channel Wahi JTS sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dan jangan lupa klik tombol like dan komen di bawah dan jangan lupa bagikan ke sosial media teman-teman semua Oke terima kasih bagi yang udah subscribe like comment and share ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Wahyu JTS kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendaftar di indodax tempat dimana untuk para investasi Bitcoin di sini ya yaitu trading atau perdagangan jual beli ya teman-teman yang tahu investasi melalui uang virtual disini sepatnya pertama teman-teman buka website yang namanya indodax.com ya seperti ini indodax.com telah selesai teman-teman bisa klik disini daftar Nah setelah selesai teman-teman bisa saya isikan disini ya teman-teman mau eh saya bisa isi kan dengan awal yuk di PSP ini ya oke untuk emailnya masukin semua disitu telah selesai eh teman-teman masukin nomor handphone oke setelah itu teman-teman eh masukin password langsung teman-teman klik saya setuju nah eh teman-teman bisa baca disini asarat dan ketentuan nah karena apabila saya baca semuanya videonya akan makin panjang ya teman-teman ya eh teman-teman baca dulu ya alangkah baiknya teman-teman supaya paham apa itu asarat dengan teman-teman setelah selesai teman-teman bisa klik setuju dan klik untuk memverifikasi setelah selesai teman-teman bisa tinggal gisir aja seperti ini oke setelah selesai lanjut pendaftaran mohon menunggu oke eh untuk username ini diingat ya teman-teman ya oke dan passwordnya bisa diingat apabila teman-teman takut lupa teman-teman bisa langsung save aja seperti tadi ya teman-teman oke setelah mendapatkan seperti ini teman-teman bisa verifikasi email teman-teman dulu dengan cara klik gmail.com di sini buka email teman-teman masing-masing apabila teman-teman menggunakan yahoo teman-teman bisa buka di yahoo eh platform masing-masing karena nah disini saya pakai gmail saya buka gmail oke setelah itu teman-teman bisa klik aktifasi akun oke klik di sini ya oke di sini ya adalah nomor handphone saya eh langsung aja di atas benar setelah selesai langsung masuk di sini ya teman-teman ya perhatian tanggung sedih musuh biar IPA tidak dapat digunakan nah ini teman-teman apabila ada informasi teman-teman bisa baca di sini setelah selesai masuk di ini eh selesai verifikasi teman-teman bisa langsung aja di sini cari eh verifikasi akun oke nah setelah itu teman-teman isikan nama lengkapnya di sini jodoh tadi dia teman-teman Wahyu di Joko Triunasubroto ini nama panjang saya eh setelah itu masukkan tempat lahir dan masukkan untuk tanggal lahir ya teman-teman hai 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 oke apabila selesai langsung masukin jenis kelamin yaitu laki-laki karena saya laki-laki warga negara Indonesia oke pekerjaan eh saya masih pelajar atau mahasiswa karena saya masih kuliah ya teman-temannya untuk alamat teman-teman bisa masukin di sini alamat eh di sini masukin alamat sesuai KTP saja oke teman-teman bisa buka untuk alamatnya masing-masing jika tepik kita saya cek kata-kata ya ya hai 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 Oke untuk provinsi masukin di sini saya provinsi Jawa Timur untuk kota atau kabupaten teman-teman bisa langsung eh cari disini kemangkasan dan kode posnya masukin sesuai kode pos masing-masing Oke apabila selesai untuk masukin nomor KTP atau sedang paspor teman-teman bisa masukin nomor KTP ya Oh untuk nomor KTP ini saya belum ya teman-teman ya karena ini identifikasi identitas pribadi saya terakhirnya disalah gunakan untuk kamar KTP karena KTP ini berlaku dengan hingga seumur hidup Hai jadi enggak usah ya Oke di sini saya sensor ya untuk nomor KTP saya Oke apabila udah benar langsung aja lanjut Oke disini ya teman-teman bisa isikan nomor saudara teman-teman selamat menikmati oke nanti saya bulur ya untuk nomor ini ya nomor saudara saya untuk tempat tempat teman-teman bisa hubungi saya apabila teman-teman masih ada yang kurang mati atau kurang paham teman-teman bisa komen ya di bawah buat teman-teman yang mau mendonasikan untuk kepada orang yang membutuhkan bisa langsung klik link di deskripsi yaitu sawerya.co slash wahyu gts ya teman-temannya oke selesai langsung klik aja simpan di sini nah oke selanjutnya di sini eh teman-teman bisa lihat namanya teman-teman udah jelas di sini ya Wahyu Joko Triyono Suburoto Oke udah bener ya teman-temannya terus disini ada tulisannya perifikasi akun untuk menunjukkan anggota Indonesia dari potensi penipuan oleh sesama anggota pemamajikan anggota makhluk siapa mereka Oke yaitu di sini teman-teman harus memasukkan kartu tanda pengenal atau KTP ya teman-teman foto kartu identitas harus berwarna semua bagian dokumen harus terlihat jelas foto kartu identitas tidak boleh miring teks pada dokumen harus mudah dibaca pastikan tidak dapat noda atau paslen cahaya pada foto Oke teman-teman ya sini teman-teman bisa pilih dulu untuk teman-teman TV masing-masing teman-teman bisa pilih untuk KTP saya saya akan ambil dulu ya untuk kenya selamat menikmati Terima kasih telah menonton Oke tinggal masukin aja KTP ya seperti ini teman-teman nanti saya blur teman-temannya ini identitas saya terus disini ya verifikasi wajah foto muka harus cerah dan jelas menghadap kamera semua bagian wajah harus terlihat foto harus berwarna Oke teman-teman teman-teman tinggal saya foto menggunakan kakitnya teman-teman masing-masing dengan selfie teman-temannya Oke sebentar sebentar saya selfie dulu teman-teman Terima kasih telah menonton Oke setelah selfie saya akan Oke disini saya akan mengirim dulu ke saya Oke sebentar ya teman-temannya logis kabar-kabar untuk verifikasi sawah mudah ya teman-teman teman-teman asal mengikuti step by step dari saya dengan benar dan tidak ada ketinggalan step sedikitpun supaya teman-teman berhasil untuk perguna pun dan mendaftar di indodax.com indonesia indonesia sendiri adalah tempat pertukaran atau perdagangan jual-beli abis koinnya teman-teman dan bukan hanya Bitcoin saja tetapi disini menjual semua Bitcoin ataupun membeli bisa membeli semua Bitcoin eh tipe koin semua disini ada ya teman-teman seperti ethereum menanti untuk cara jual belinya saya akan kasih tahu ya caranya di video berikutnya eh video ini saya kasih tahu untuk terdapat dulu ya teman-teman ya untuk teman-teman yang penasaran atau apa bisa langsung aja komen dulu nanti saya langsung kasih tahu tutorialnya ya kalau saya bikinkan video videonya seperti yang teman-teman ketahui sini aja satu btc sekarang sampai dengan 493.925.000 untuk dulu btc itu harganya kalau enggak salah sekitar 80 juta 60 juta ya teman-temannya iya sekitar segitu kalau nggak salah dulu ya itu zaman dulu ya teman-temannya seandainya teman-teman sudah berdeftar Bitcoin dari zaman dulu dan punya satu btc di harga yang sangat terbilang cukup rendah dan sekarang sudah melenjak naik harga hampir 500 juta satu Bitcoin nya ini dia terus bergerak naik teman-temannya satu Bitcoin Oke apabila setelah selesai teman-teman bisa masukin aja langsung fotonya Oke teman-teman apabila selesai saya blur ya teman-temannya betul saya Oke disini itu teman-teman bisa masukkan eh nama lengkap Oke setelah teman-teman selesai masukin nama lengkap dan ini selesai teman-teman bisa langsung eh kirim data ya teman-teman ya proses ini memakan waktu sekitar satu hari Hai nah apabila file terlalu besar seperti ini ukuran file terlalu besar caranya sangat mudah teman-temannya teman-teman ketahui dulu file size dari size teman-teman masing-masing dari file ktp teman-teman bisa cek sendiri sini tuh ktp ini saya sekitar 291kb jadi maksimalnya 3mb jadi bisa ya teman lanjut saya kembali dulu disini saya masukin eh ktp saya Oke selesai disini batasnya 3mb ya teman-temannya jadi tadi foto saya tuh kegedean size-nya 4,20 mb jadi saya akan mengecilkan size foto saya ini jaranya sangat mudah sini ya teman-teman tinggal search compress oke sini teman-teman bisa compress jpg melalui website secara online Oke teman-teman bisa upload disini untuk foto yang tadi yang file size-nya terlalu gede Oke disini loading ya teman-temannya Oke ini lagi proses compressing kita lihat dulu ini jadi 1,6 mb Oke jadi ini foto bisa digunakan Oke Oke lanjut lagi ya teman-teman setelah selesai di compress teman-teman bisa masukin foto yang tadi hasil downloadnya disini Oke Oke setelah selesai teman-teman bisa langsung kirim data lagi dan tunggu prosesnya kami telah menerima aplikasi verifikasi Anda kami akan memproses data Anda dalam 1 hingga 12 jam klik Oke disini teman-teman Oke apabila sudah selesai eh di sini verifikasi pending atau tertunda jadi teman-teman harus menunggu sekitar 1 hingga 12 jam ya paling tidak satu hari ya teman-teman oke setelah data-data semua lengkap teman-teman eh tunggu dan teman-teman baru bisa eh bertransaksi di Indodax ini Oke untuk cara jual belinya nanti saya akan kasih tahu di video berikutnya teman-teman jangan lupa subscribe dulu channelnya di channel YJTS ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video update terbaru Oke eh mengapa saya harus verifikasi dulu karena sebelum itu teman-teman memang harus verifikasi eh karena eh ketika teman-teman enggak melakukan verifikasi teman-teman eh nggak bakal bisa transaksi di sini teman-teman ya untuk upload foto teman-teman juga bisa pilih sesuai teman-teman mau di sini di sini saya tinggal menunggu eh verifikasi diterima dari Indodax karena ini masih pending Oke teman-teman sekian dulu dari video yang saya buat ini semoga teman-teman semua mengerti apa yang saya buat apabila teman-teman masih merasa bingung teman-teman bisa langsung aja komen di kolom komentar di YouTube di bawah nanti saya akan langsung bikin bikinkan video tutorialnya teman-teman ya nanti saya akan menajarkan cara bermain koin ini Oke saya wajidis berdiri apabila ada kesalahan maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye